selamat bu, anda hamil ha? dokter serius? aku bener-bener hamil? iya, benar sekali, akhirnya penantian anda selama ini terwujud benar dok, saya sudah menantikannya selama 4 tahun ini saya yakin suami anda pasti bahagia mendengarnya dok, terbenar, kalau begitu saya permisi dulu ya dok sayang, aku mau ngomong sesuatu sama kamu aku juga mau ngomong sesuatu sama kamu, tapi gak apa-apa, kamu duluan aja ada apa sayang, kenapa wajah kamu serius banget? aku ingin kita bercerai ha? kamu ini ngomong apa sih sayang? bercerai kamu gak lucu deh aku serius, pacarku hamil, dan aku harus tanggung jawab menikahinya apa? ha? maafin aku, aku pengen punya anak, tapi aku gak bisa mendapatkannya dari kamu ha? tapi aku? besok aku kirimkan surat cerahnya kesini, kamu tinggal disini aja, karena rumah ini aku beli atas nama kamu aku pergi dulu mengapa? dia bahkan gak ngejirin aku ngomong apapun dan gak mikirin perasaanku sama sekali maafin mama ya sayang aku gak nyangka, dia akan mengkhianati pernikahan kami selama 4 tahun ini Permisi, ada paket dokumen untuk ibu Alica Ternyata dia benar-benar mengirim surat cerainya Apa yang harus aku lakukan? Aku sebatang ke arah di kota ini Apa aku harus bilang ke Alessio kalau aku mengandung anaknya? Enggak, enggak Dia udah bahagia karena selingkuhannya hamil Nak, kita harus kuat ya walaupun tanpa papamu Mama janji bakal bahagiain kamu Hmm, malam-malam gini kenapa aku tiba-tiba ngidam apel masak pohon ya? Eh, di rumah tetangga kan ada pohon apelnya Aku kesana deh Permisi, selamat malam Apa ada orang? Siapa sih malam-malam bertamu? Ganggu orang mau istirahat aja Permisi, maaf aku ganggu malam-malam Apa aku boleh minta apel kamu satu? Oh, apel itu Enggak apa-apa ambil aja Biasanya juga diambil sama nama komplek Makasih ya mas Tapi, apa aku boleh minta tolong sama kamu? Minta tolong apa? Aku lagi hamil Jadi enggak bisa manjat Apa bisa minta tolong ambilkan? Baiklah, tunggu sebentar ya Ini apelnya Terima kasih banyak ya Iya, sama-sama By the way, suaminya kemana? Mas istrinya malam-malam ngidam gak dianterin Su, suami saya lagi ada dinas di luar kota mas Saya permisi dulu ya Kenapa wajahnya tiba-tiba jadi sedih? Bodo amat lah Mending tidur Apelnya manis Tapi Perasaanku pahit banget Siapa bertamu malam-malam? Hai, Alica Kamu mau apa lagi, Alisio? Aku kangen sama kamu Gak boleh ya aku jenguk mantan istriku Kita udah bercerai, Alisio Jangan ganggu hidupku lagi Aku cerahkan kamu karena kamu gak bisa punya anak Tapi aku masih cinta sama kamu Kalau kamu cinta sama aku Kamu gak akan selingkuh Bergi kamu Pulang ke rumah istri barumu Kamu udah berani ngusir aku Kenapa? Apa ada cowok di dalam? Udah berapa cowok yang kau bawa ke rumah ini? Dasar murahan Aku? Murahan? Kamu gak pernah ngaca ya? Pergi kamu Atau aku teriak sekarang juga Oke, aku pergi Kamu bakalan nyesel ngusir aku Kenapa aku lemah banget sih? Harusnya aku tonjok aja tadi mukanya Kenapa sih dia ganggu aku terus? Hei Aku mendengar ada keributan barusan Apa kamu gak apa-apa? Tetangga Apple Aku gak apa-apa kok Makasih ya udah peduli Namaku ref Bukan tetangga Apple Aku Aricha Ref Apa aku bisa minta tolong sama kamu? Minta tolong apa? Aku ingin menjual rumah ini Tolong bantu aku carikan pembeli Hah? Kenapa kamu mau menjualnya? Bukan yang kamu tinggal sama suami kamu Hmm Itu Apa kamu pindah keluar kota sama suami kamu? Ref Sebenernya aku Ref Sebenernya Aku udah bercerai sama suamiku 3 bulan yang lalu Ah Sorry aku gak tau Hmm Kalau boleh tau Kenapa kamu bercerai dengan suami kamu? Suamiku selingkuh Dan selingkuhannya hamil Jadi dia menceraikan aku Apa? Tapi Kamu kan juga sedang hamil Dia gak tau aku hamil Dan aku gak mau dia tau kalau aku hamil Dasar suami gak tau diuntung Punya istri secantik dan sebaik ini Malah disia-siain Aku mau jual rumahku Supaya dia gak dateng kesini lagi Aku bakal bantu kamu jual rumah ini secepatnya Makasih ya ref Kamu baik banget sama aku Santai aja Hmm Rencananya kamu mau tinggal dimana? Siapa yang bakal ngerawat kamu? Apa kamu punya keluarga? Aku hidup sebatang karah Tapi aku harus kuat demi anakku Alicah Malang banget nasib kamu Kenapa kamu harus hidup menderita kayak gini? Sebenernya aku punya kakak Tapi dia kabur dari rumah 7 tahun lalu Aku gak pernah tau kabarnya Siapa nama kakak kamu? Aku akan bantu kamu cari kakak kamu Hah? Kamu serius? Nama kakakku Evan Leonhard Dan rambutnya berwarna merah Sepertinya aku kenal Tapi aku harus memastikannya dulu Daripada Alicah kecewa Aku bakal berusaha nemuin kakak kamu Hah? Makasih ya ref Dia jadi semakin cantik Kalo sedang tersenyum Kenapa kamu liatin aku? Ehm Kamu cantik kalo senyum Sering-sering ya? Eh? Apa sih? Malu tau Aku pamit dulu ya Aku minta nomor kamu Supaya bisa hubungin kamu Oh iya Ini nomor aku Woy Dari mana lo? Gue udah nunggu disini 1 jam lebih Eh? Ngapain lo disini? Kan lo yang nyuruh gue kesini Katanya lo gak bisa main game Karena PC lo bermasalah Oh iya gue lupa Tadi gue udah nunggu lo disini Terus denger suara ribut Di rumah tetangga Lama banget lo di rumah tetangga Pasti cewek kan? Iya cewek Kenapa lo tiba-tiba senyum? Lo naksir ya sama tetangga lo Hah? Ngapain juga gue naksir sama cewek hamil Gila lo ya? Gue cuma kasihan aja sama dia Kirian aja selera lo sekarang istri orang Dia janda Suaminya selingkuh Dan selingkuhannya hamil Hah? Parah banget suaminya Ah Jadi selera lo janda nih sekarang Ngaco Apa gue bener-bener laksir sama Alica? Leo Gue mau nanya sesuatu Nanya apa? Lo tau nama lengkapnya Singa Merah Galak gitu? Maksud lo Evan? Kalau gak salah Namanya Evan Leonhardt Kenapa emang? Gak apa-apa kok Cuma nanya Penasaran aja Gue harus nelfon Evan Buat memastikan Ngapain si kampret ini nelfon gue malem-malem? Hah? Jangan-jangan ngajak mabar FF Halo Van Gue mau nanya sesuatu sama lo penting Hah? Tungguan lo nelfon gue malem-malem Gue kira Lo ngajak mabar Kagak Lo punya adik perempuan Punya Tapi gue udah tujuh tahun Gak ketemu sama dia Kabarnya Dia nikah dengan seorang pengusaha kaya di kota ini Lo gak pengen ketemu adik lo Tentu aja gue pengen Cuma dia satu-satunya keluarga yang gue punya Masalahnya gue gak tau dia ada dimana Adik lo namanya Alica bukan? Kok lo tau nama adik gue? Evan Besok siang Lo datang ke rumah gue ya Gue mau kenalin sama seseorang Semoga aja orang yang lo cari Oke besok gue ke rumah lo Alica Kalo kamu beneran adiknya Evan Aku merasa lega Karena Evan bakal menjaga dan merawat kamu sepenuh hati Siapa tuh? Apa Alisio lagi? Alica ini aku Rav Syukurlah ini kamu Kamu takut kalo yang datang mantan suami kamu ya Aku ngerti kok Iya aku takut kalo dia yang datang By the way Ada apa kamu kesini Rev? Aku mau ajak kamu ke rumahku Aku mau ngenalin seseorang ke kamu Kamu mau ngenalin aku sama siapa Rev? Kamu tunggu aja Bentar lagi dia dateng Oh? Apa kamu mau ngenalin aku sama orang yang mau beli rumahku? Bukan Kamu liat aja sendiri Nah Itu dia dateng Evan Ah Kakak Alica Tidak 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 Terima kasih.